Halo halo, perkenalkan saya Bulan dari Surabaya. Hari ini saya akan mengaplikasikan POC GDM Organic untuk tanaman hias. POC GDM Organic ini selain membuat tanaman hias menjadi lebih subur, tanaman hias saya warnanya menjadi lebih bagus loh. Selain itu, tanaman saya juga menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan mata langganya. Yuk simak! Siapkan botol berukuran kecil sekitar 200 mili seperti ini. Setelah itu, tuangkan POC GDM ke dalam botol. Kalau bisa, isi POC-nya sampai penuh ya guys. Lalu, masukkan POC GDM ini ke dalam sprayer ukuran 1 liter seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, tambahkan air sekitar 1 gayung seperti ini. Jika sudah, tutup botol sprayer. Putar hingga rapat, setelah itu pompa sprayer hingga terasa berat. Jika dirasa mempompanya sudah cukup, tinggal disemprotin aja ke daun-daunnya ya guys. Ini tidak masalah ya kalau terkena tanahnya, tapi usahakan terkena daunnya aja. Pastikan tanaman hiasnya terkena semua ya. Kalau bisa, aplikasikan GDM ini seminggu sekali ya, agar hasilnya maksimal dan memuaskan. Ini saya sudah pemakaian 3 minggu dan hasilnya terlihat di minggu kedua. Dan bisa terlihat hasilnya bunganya lebih indah dan lebih sehat. Nah, untuk POC GDM organik ini sangat reka menurut banget buat tanaman hias kalian dan wajib kalian coba di rumah. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!